hai oke sahabat bonsai di video kali ini saya akan memproses satu bahan bonsai ini dari jenis ficus beringin jadi ini adalah beringin lokal ya jadi ini masih bahan dan sekarang akan saya proses ya Nah jadi kita lihat dulu jadi yang akan saya proses itu adalah batangnya Nah jadi untuk batangnya ini saya lakukan lebung atau saya tempel nah jadi untuk batangnya itu saya lakukan tempel atau saya coba untuk gabungkan dan sekarang sudah menyatu dan sekarang kan saya lepas ya jadi ini karena sudah masuk ke dalam gambiumnya jadi nanti takutnya malah pantak untuk batangnya jadi ini tuh dulu itu batangnya itu tidak mau menyatu ya dan sangat amburadul atau semrawut jadi dulu saya lakukan tempel seperti ini dan dan sekarang sudah menyatu dan sekarang kan saya lakukan pelepasannya tidak akan saya laus lagi karena nanti takutnya itu batangnya akan patah ya karena untuk talinya ini sudah masuk ke dalam gambiumnya jadi seperti ini jadi di atas itu sudah melembung untuk batangnya jadi ini saya lakukan penempelan ini sudah lumayan lama ya sudah ada sekitar 4 bulanan tapi kalau dari jenis ficus beringin ini sangat cepat ya jadi ini adalah dari jenis ficus beringin lokal jadi seperti ini jadi untuk bahannya sangat kecil tapi ini sudah lumayan besar ini dulu saya dapat itu masih segini kecilnya tapi ini saya tanam sudah lama ya sudah ada sekitar 1 tahunan jadi untuk sekarang sudah lumayan besar seperti ini jadi nanti akan saya proses lagi jadi ini masih proses pembesaran dan pengelosannya dan ini untuk potnya ini saya hanya menggunakan dari karung peras atau bekas karung peras seperti ini jadi belum saya ganti pot dan ini untuk akarnya juga sudah masuknya sudah masuk ke dalam tanah jadi saya tidak bisa angkat jadi nanti akan saya proses dari sini aja jadi ini hitung-hitung semigron agar memercepat pertumbuhannya oke jadi langsung aja akan saya proses untuk bahannya jadi nanti akan saya review lagi atau saya jelaskan lagi selamat menikmati selamat menikmati terima kasih oke jadi setelah saya lakukan pengelosan seperti ini jadi ini juga sudah memakan kambium-kambium bekas talinya jadi untuk atasnya itu melembung seperti ini untuk batangnya jadi harus sekarang kita lakukan pengelosan untuk talinya sudah saya lepas jadi ini untuk depannya bisa tumbuh lagi atau bisa lebih rata lagi nanti jadi akar lebih sama untuk besarnya jadi kita harus lepas talinya seperti ini jadi sudah hampir patah ya tapi ini masih bisa kita selamatkan kita tumbuhkan lagi kita besarkan untuk batangnya jadi untuk depannya itu bisa lebih bagus lagi untuk bahannya akan lebih balance dan lebih cocok lagi jadi ini bahkan sangat sederhana jadi masih saya belum apa-apakan jadi masih saya loss seperti ini jadi supaya tumbuh besar dan mencari batang yang bagus dulu supaya batangnya itu besar baru nanti kalau sudah bagus untuk batangnya akan saya lakukan pemotongan atau pengenolan nanti kita proses dari awal lagi ya jadi untuk sekarang ini pokoknya lagi supurnya jadi ini masih saya proses pengelosan seperti ini jadi ini bahkan saya dulu dapat dari alam ya jadi kalau dari jenis beringin lokal ini kalau di daerah saya ini masih ada tapi sudah lebih banyak langka dan mencari yang bagus juga sudah tidak ada ya kalau mencari yang ukuran besar paling kita bisa lakukan setiap batang ya kalau mencari yang besar jadi ini dulu saya dapat itu kecil segini ya dan setelah saya tanam kurang lebih ada sekitar 1 tahun untuk sekarang sudah seperti ini jadi ini masih proses ya proses pengelosan untuk mencari pohonnya atau batangnya jadinya seperti ini dulu jadi kalau dari jenis bahan ponsel beringin ini ya atau vikus beringin ini kita bisa lakukan tempel seperti ini ya jadi dari capang-capang yang semperaut kita bisa lakukan penempelan seperti ini jadi kurang lebih kalau kita lakukan penempelan seperti ini tuh sekitar ada 4 bulanan atau 5 bulanan itu sudah bisa menyatui kalau dari jenis vikus jadi seperti ini untuk prosesnya proses pembuatan ponsel jadi ini adalah proses membuat ponsel dari awal atau dari nol jadi seperti ini jadi membutuhkan proses yang set lama jadi kita harus sangat sabar dalam proses pembuatan ponsel seperti ini oke jadi seperti ini untuk prosesnya dan buat teman-teman yang udah nyimak saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa dukung terus untuk channel youtube ponseliar 76 ini dengan cara like, komen, share dan subscribe supaya saya terlebih semat lagi untuk bikin konten-kontennya dan jangan lupa juga untuk lonceng notifikasinya aktifkan supaya teman-teman itu nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel youtube ponseliar 76 ini ya oke semoga video ini bermanfaat ya dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya teman-teman selamat menikmati